Oke, Amirah, jadi apa nih yang kira-kira kita perlu tahu dari keadaan sekarang nih? Kita punya makro seperti apa nih? Kan kemarin Q1 berusaha sudah kelar ya, ini sudah masuk bulan April, seharusnya mulai Q2 nih. Gimana, gimana? Iya, mungkin sekarang yang bisa kita perhatiin dari dinamika ekonomi global itu kan tahun ini kita tahu ya, kita sudah masuk ke rate hike cycle ya. The Fed sudah mulai naikin suku bunga gitu tahun ini. Dan market juga expect suku bunga itu akan naik di setiap meeting mereka gitu. Tahun ini market itu expect 6-7 kali kenaikan suku bunga. Terus dari sisi lain itu ada geopolitical tension antara Ukraine dan Rusia. Kalau misalkan untuk lihat ini, mungkin yang sekarang kita lihat kan mereka sudah mulai ada peace talk dan segala macam. Kemarin harga minyak juga sudah mulai turun karena peace talk ini. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin ke depannya apabila si perang ini itu berkelanjutan gitu. Kan spillovernya banyak ya, yang bisa kita lihat tuh paling jelas itu dari harga komoditas dunia yang dari kemarin tuh udah mulai naik juga. Iya, dari harga komoditas itu juga mempengaruhi ini ya, inflasi di berbagai negara karena harga energinya naik gitu. Dan karena banyak negara juga yang memberikan sanksi kepada Rusia, itu mungkin ke depannya bisa berdampak juga sama pertumbuhan ekonomi di ekonomi advance gitu. Seperti Amerika dan Eropa. Karena kenaikan harga energi ini mendorong inflasi mereka tuh jadi kencang banget gitu ya. Dari kemarin tuh US itu inflasinya udah sampai 30-40 tahun high gitu, udah tinggi banget. Dan ini tuh berarti kan mengerusinnya purchasing power dari consumer di sana gitu. Jadi akan, jadi akan ini, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Amerika. Dan saat ini juga yield di US itu udah inverted ya. Karena kan kalau inverted yield curve itu indikator yang biasa dilihat untuk kemungkinan resesi di short term period ke depan. Dan sekarang tuh udah mulai inverted nih. Jadi yang perlu dipartikan mungkin kemungkinan resesi yang lebih cepat di ekonomi advance. Tapi mungkin yang lebih benar itu bisa dilihat dari domestik ekonomi kita sih. Karena sebenarnya Indonesia itu kita lihat lebih benefiting dari kenaikan harga komoditas ini. Ini kemarin fiskal kita itu tumbuh positif dan bikin fiskal balance kita itu surplus. Terus ya dengan surplus ini kan pemerintah juga bisa kasih bantuan ya. Bantuan ke harga minyak goreng yang lagi naik gara-gara si harga minyaknya di dunia juga lagi tinggi banget. Terus ya pemerintah jadi bisa lebih ngebantu consumer untuk nge-boost purchasing power mereka gitu. Tapi ya kayak gitu sih. Tapi mungkin yang bisa diperhatikan lagi di Indonesia itu sekarang inflasinya sih yang udah mulai naik ya. Ya inflasi kita udah mulai naik gitu. Karena harga-harga komoditas dunia ini juga terdorong lah Indonesia itu. Tapi kalau ekonomis kita sih Pak Fahrul, chief kita itu punya proyeksi kenaikan inflasi itu 4,1% tahun ini. Dan kenaikan suku bunga sebesar 50 bibs dimulai dari second half 2022. Itu sih yang bisa aku bagi dari makro. Oke. Nah Mira, tadi kan sempat dibahas tuh. Ini sudah masanya inverted yield curve gitu kan. Dimana ada kekuatan negara maju seperti Amerika ini kan mengalami resesi lebih cepat. Nah, dengan potensi yang ada. Kita kan udah tahu nih di depan mata Amerika pasti ada stakeflation kan. Itu udah nggak bisa dihindari. Karena dari data-data yang ada, mereka growth udah terbatas juga, inverted yield curve. Nah, dengan segala keterbatasan itu apakah masih mungkin pemerintah Amerika akan tetap menaikkan suku bunga sebanyak 6-7 kali. Karena kan nanti akhirnya inflasi itu akan terkoreksi sendiri dari demand pool sendiri ya. Jadi yang awalnya kita merasa bahwa, wah ini kalau kita nggak naikin suku bunga, kita nggak bisa ngejar inflasi. Di satu sisi, ternyata inflasinya masukkan stakeflation sehingga demandnya juga bermasalah. Sehingga sebetulnya tanpa intervensi suku bunga yang berlebihan pun sebetulnya ya akan adjust diri gitu kan. Inflasinya akan turun sendiri gitu kan. Nah, itu gimana kira-kira, Mira? Sejauh ini, The Fed itu selalu mengkomunikasikan alasan untuk kenaikan suku bunga itu karena employment mereka tuh kuat, labor market mereka tuh kuat. Kita kan juga monitor pertambahan jobless claims gitu, orang-orang yang jobless di US. Dia tuh akhir-akhir ini itu all time low malah. Jadi labor mereka tuh kuat, kalau misalkan di tahun 70-an itu stakeflation itu terjadi karena inflasi yang tinggi dan employmentnya juga rendah banget. Jadi unemployment mereka tuh sangat tinggi untuk saat ini, employment mereka itu, Amerika itu masih kuat, kita masih tinggi. Jadi kayaknya The Fed masih confident enough buat lanjutin kenaikan suku bunganya ke depannya gitu. Oke, lah kalau kira-kira nih bayangan, Amira, early recession yang datang ini lebih ke arah hanya resesi pasar modal atau lebih ke real marketnya juga ya? Mungkin kalau lihat dari konsumer data gitu ya, konsumernya itu lebih confident sih. Jadi mungkin resesinya ini di pasar modalnya kali ya dibanding real ekonominya ya. Karena mungkin udah kelihatan juga kenaikannya overheat dari berapa bulan yang lalu kan? Iya. Oke. Amira, tadi aku kalau nggak salah dengar kan kamu bilang lebih ke short term ya? Nah, kira-kira seberapa short ini kita yang harus jaga-jaga yang soal yang inverted yield curve tadi? Asalkan data, biasanya kita kalau satu tahun ya, kalau berbicara dari pasar modal, ya kita dapat kayak 2-3 kali krisis minor ya. Yang dimana ya bisa menjadi 10% tuh. Nah, apakah yang kamu maksud itu adalah short term sama yang aku bilang mungkin 1 tahun 2-3 kali nih kita punya cycle gitu? Hmm, untuk seberapa cepat ya? Mungkin, ya biasanya tuh kita lihat resesi itu sampai spread antara 2 years sama, jadi mereka itu yang yield untuk 2 tahunnya, jadi lebih pemegangnya itu lebih memilih untuk tenor yang lebih panjang, itu sekarang tuh udah minus, tapi minusnya tuh masih tipis. Biasanya kalau misalkan udah mulai resesi yang serius kayak tahun 70-an itu, dia udah sampai minus sampai ratusan gitu sih spread antara 10 years sama 2 years-nya. Jadi saat ini tuh masih tipis banget, jadi mungkin aku belum bisa kasih ini sih, bayangan seberapa cepatnya gitu ya. Tapi yang bisa kasih itu saat ini masih minusnya itu masih tipis gitu, masih 0 terus minus 10 gitu. Nah, kalau kita berkaca tahun 70-an kan, mungkin kan kalau dilihat dari data, memang tahun 70-an itu kan Amerika kena hit banget ya, dan mereka ada termasuk long recession itu, setelah 1920-an hit di 1970 itu kan hampir 6 tahun ya kerasa beratnya ya di Amerika ya, 6-7 tahun. Di mana sebaliknya pada saat itu Indonesia kan juga memasuki era kejayaan tuh. Nah, kalau bayangan saya ini kan kurang lebih setipal, karena waktu itu juga di driver dari oil, energy, sekarang juga drivernya dari oil, di mana pada waktu itu Indonesia masih punya oil banyak, dan saat ini Indonesia juga punya energy source yang gede yaitu salah satunya coal. Di samping itu kita juga punya banyak alternatif bahan energy baru seperti nikel, yang juga ada di Indonesia. Nah, ini kira-kira potensinya kita mengulangi CN tahun 70 ini seperti apa, Amira? Saat ini sebenarnya kita udah bisa bilang kita tuh sangat benefited betul kok dari harga komoditas yang tinggi ini gitu, karena bisa terlalu freksi dari revenue kita kemarin, per bulan Februari tuh naik 37,7 persen gitu. Bikin defisit kita juga surplus lagi. Betul, kita benar-benar benefiting gitu sekarang, cuman mungkin kalau berkepanjangan itu akan ini kali ya, hurting domestik kita, domestik kita daya beli, karena harga-harga kan juga ikut naik. Cuman sejauh ini pemerintah juga tetap ini sih, bantu dorong purchasing power-nya dengan ngasih BLT ya dari kemarin ya. Nah, itu tuh poinnya tuh BLT, kan barusan 1-2 hari ini kan mulai disinggung bahwa pemerintah daripada intervensi harga, mendingan kasih BLT, karena BLT kan lebih tepat guna dibandingkan dengan intervensi harga, dimana intervensi harga itu kan lebih hurting ke produsen dan juga akhirnya purchasing power dari petani CPO juga akan turun juga gitu kan ujung-ujungnya, karena kan pasti produsen neken ke petani juga kan, padahal sekarang drivernya juga dari komoditi-komoditi salah satunya CPO gitu kan. Nah, seberapa jauh sih BLT ini dapat menopang, dapat mengurangi inflasi kita? Mungkin yang bisa kita lihat, mungkin ini kali kok, karena BLT ini kan untuk membantu purchasing power, nanti dibalikinnya lagi itu kayak cycle-nya itu mungkin ke pendapatan negara kok, karena kan kita ada PPN naik juga ya, jadi nanti bakal balikin negaranya tuh dalam bentuk itu. Tapi mungkin inflasinya, kalau dalam bentuk inflasi kan pemerintah saat-saat belakangan ini lagi mastiin banget kalau inflasi kita bakal terjaga di bawah target pemerintah gitu, 3% plus minus 1%. Jadi, pemerintah menjanjikan itu sambil mengasih BLT juga gitu, sejauh ini tuh kayak gitu. Nah, sekarang kan data inflasi itu kan sempat kalau di-annualize kan jatuhnya sekitar 7-something persen ya, yang barusan keluar tuh. Nah, itu kira-kira pemerintah bisa neken gimana tuh, kalau menurut Almira. Karena kan kalau 7-something persen dengan kondisi 7-day report rate kita, spread-nya terlalu jauh kan sebetulnya kan. Dan kita menggunakan hal yang sama seperti Amerika tuh bisa-bisa tuh. Nah, itu kira-kira gimana? Mungkin itu GTP deflator kok, atau annualized ya? Mungkin yang biasa kalau misalkan referring to Bank Indonesia, biasanya di rapat bulanannya itu mereka mengacunya ke core inflation-nya dan inflasi CPI-nya. Mereka bilang kemarin di bulan Maret itu kenaikan suku bunga akan terjadi kalau misalkan ada sustainable, kenaikan sustainable di inflasi core Indonesia. Jadi, mungkin yang jadi patokan pemerintah dan sentral bank saat ini itu masih di angka core inflation, CPI, yang aku tahu. Oke, oke. Benat, jadi gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau aku lihat sekarang ya, kalau aku selalu bicara lebih ke statistik ya. Biasanya kalau memang kita pas peak-peaknya itu biasanya setelah di tahun 97, kalau kita tarik ke belakang ya, sekitar bulan Maret atau sekitar bulan April kebetulan aja pas ini ya secara makro mungkin ada potensial kayak krisis mini gitu. Mungkin nggak gitu bagus ya. Nah, kalau dilihat ya dari emitter-emitter yang kita di market itu somehow berapa banyak, lumayan banyak ya Bernard ya, kayak barang-barang yang secara industri itu udah cukup murah. Exactly. Nah, jadi kadang-kadang kita bingung nih, ini yang mana yang kita mau beli nih? Atau sebenarnya kita mau long yang mana nih? Kalau bilang kayak yang kayak CPO, ya CPO sebenarnya udah secara dia punya revenue bagus, terus juga harganya cukup murah, tapi nggak kemana-mana juga Bernardnya. Nah, kalau dari call juga udah lumayan takut nih, naik-naik terus, juga naiknya sampai kapan kita nggak ngerti. Dari tech juga yang murah, tapi follow-nya nggak kesana nih. Jadi sebenarnya kita bingung nih. Kalau menurut kalian, sebenarnya apa sih yang harus kita lihat lebih jeling ini? Sektor industri apa nih misalnya? Iya. Kalau aku sih melihat, simple ya. Kalau tech itu pasti eventually nanti dapet blow, karena menurutku sih masalah kenaikan suku bunga ini semua udah expected. Jadi masalah bunga mahal ini juga sebetulnya sudah menghajar Nasdaq udah dari bulan November sampai tengah Maret kemarin gitu kan. Dan itu juga reflect ke Indonesia, Indonesia nge-lag dikit lah. Indonesia mulai bottoming itu kan tech-technya bulan Januari ya, mulai bottoming. Mulai bottoming sampai sekarang lah. Jadi kalau masalah tech sih it's a matter of time ya. Cuma memang dari sini akan ada seleksi alam mana tech yang bener-bener ada prospek atau yang tech-tech-an. Di mana tech yang tech-tech-an itu pasti nggak akan dapet blow lagi. Dan bener-bener market nggak akan apologize masalah tech-tech-an yang memang nggak ada prospek ke depannya. Karena sekarang zamannya uang mahal, bukan zamannya uang untuk spekulasi lagi gitu kan. Terus yang satu sisi aku lihat, kayak tadi yang si Almira sempat singgungkan, ini ada bantuan untuk meningkatkan purchasing power ya. Terutama bantuannya berupa BLT. Dan kita kan udah tahu nih, beberapa emiten konsumer itu sebetulnya banyak yang udah bottoming gitu kan. Terus kita juga lihat ada beberapa emiten yang retail, emiten retail yang memang sudah terkoreksi jauh karena secara fundamental mereka juga kena terimbas dari COVID-19. Di mana kalau boleh dibilang efek dari COVID-19 ini sebetulnya tahun 2022, Q2 expected udah normalize, menjadi endemi seperti itu kan. Jadi sebenarnya sih saya melihat ada beberapa potensi untuk modern retail seperti kayak boleh dibilang si Ajax, kita boleh bilang MAPI, kita boleh bilang RALS, kita boleh bilang consumer sales seperti Unilever dengan adanya bantuan langsung tunai. Ini juga sedikit banyak bisa menambah inflow ke sana, menambah sentimen ke sana. Menurut saya sih seperti itu sih Hans. Jadi satu sisi tech akan eventually seleksi alam, satu sisi beberapa sektor konsumer dan retail yang sudah bottoming ini ada potensi untuk turning point seperti itu. Oke, oke. Nah kalau bicara soal itu berarti kamu bicara kalau kita punya buying power ini sebenarnya udah balik nggak sih Benat? Atau memang buying power yang kita punya ini memang gara-gara murni dari bantuan dari government nih? Oke, kalau saya sih ngamatin dari setiap satu minggu di mall, itu kalau menurut saya ya, pengamatan saya, itu udah 80% kondisi sebelum COVID. Udah pre-COVID ya? Iya, itu nanti tinggal dilihat dari data makronya nih. Bagaimana spending on modern retailnya seperti apa? Terus ada kebijakan juga kan? Sekarang untuk THR juga nggak ada kelonggaran lagi, di mana sebelumnya ada kelonggaran untuk di-Payar dua kali, sekarang harus lunas minus terakhir, di mana ini kan sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa secara makro purchasing power ini udah balik di luar dari BLT itu sendiri. Karena BLT ini sebetulnya kan hanya supaya tidak ada kehilangan momentum, ketika purchasing power udah balik, eh harga-harga barang naik, itu kan bisa kehilangan momentum nih. Jadi menurut saya sih BLT ini penting untuk mempertahankan momentum, terutama untuk ekonomi menengah ke bawah. Kalau untuk menengah ke atas bagi saya sih, harusnya 80-90% udah balik ya. Nah mungkin ada insight yang lebih mengenai purchasing power yang ada di retail saat ini? Retail saat ini, kemarin itu retail sales udah mulai balik sih kok. Dari awal tahun 2022 itu retail sales-nya udah kenceng lagi. Terus consumer confidence-nya juga udah balik lagi dari kemarin ya? Baliknya itu lebih ke arah normalize before COVID, atau bahkan udah exit before COVID? Oh, udah normalize? Udah balik ke angka pre-COVID ya? Udah balik ke angka pre-COVID. Berarti ya, dengan mempertahankan momentum yang pas, dengan kenaikan GDP akibat dari commodity boom, kenaikan purchasing power akibat dari commodity boom, harusnya tahun 2022 ini kita confidence untuk retail consumption-nya above dari pre-COVID ya? Ya. Jadi, kamu bisa bilang mungkin lebih ke pre-COVID sekarang udah mulai ke pre-COVID, sorry, sebelum kita ke COVID ya, atau ke pre-COVID ya, Bernard. Tapi kalau semuanya kemarin ya, kalau kita lihat ya, orang-orang selalu berasumsi biasanya nih, kalau kita ngomong cycle industry, itu si consumer itu biasanya, atau consumer staples, atau consumer good nih, di fase yang paling terakhir ini, sebenarnya benar nggak sih? Sebetulnya sih kita, itu kan rule of thumb ya, rule of thumb bahwa perpindahan cycle adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Coba kan kembali lagi, kita harus tahu bahwa market itu dinamis. market itu dinamis, dan market itu flow-driven, dan sentiment-driven dalam waktu dekat, itu kan seperti itu ya. Jadi, kalau kita boleh bilang, kita harus bisa melihat secara garis besar makronya, ini arahnya kemana? Kalau memang arahnya adalah, ada perbaikan di sektor konsumsi, di mana secara press action beberapa emittance, kita juga sudah menunjukkan hal yang senada sejalan, kan kita harus melihat lebih ke situ, harus daripada kita mengacu pada rule of thumb. Ya, ya, benar, benar. Seperti itu. Oke, oke, oke. Oke, jadi kalau kita bicara dalam jangka waktu, 3, 6 bulan, atau sampai 12 bulan ke depan, sebenarnya strategi kita sama nggak sih untuk melihat industri mana ini? Kalau tadi, sebenarnya aku pribadi, aku takut, eh, kalau semuanya ini lebih ke short term. Oh, berarti kalau short term, harusnya apakah aku konsen ke yang memang momentum, yang mungkin sekarang kalau kamu lihat pada keritel ya, Bernard ya. Atau tetap aja sebenarnya kita nggak ada masalah kalau kita mau main di sentient yang energy, atau misalnya lebih ke yang kemarin ada apa, yang hantam inko dan kawan-kawan, atau memang sebenarnya nggak ada impact-nya, atau nggak ada masalah dengan sana, Benar. Kalau saya sih ngeliatnya simple, Hans. Sebetulnya saya bukan lebih ke arah industri driven, tapi saya lebih ke arah result driven, kalau tahun ini. karena di masa uang mahal, orang itu pasti lebih appreciate result. Di mana ada result bagus, di mana ada perusahaan murah, pasti flu akan ke situ. Karena biasanya setelah terjadinya krisis, itu akan ada mismatch valuation antara value perusahaan dibandingkan dengan harga pasar. Itu selalu seperti itu. Dan itu momentum yang hanya terjadi pas krisis. Nah, inilah saatnya kita lihat mana yang mismatch. dan dari yang mismatch itu kita bisa lebih overweight ke emiten-emiten tersebut. Jadi lebih ke arah, kalau saya sih result oriented ya. Dan tentunya result ini kan juga kita bandingkan relatif terhadap emiten di dalam satu industri. Jadi, dalam jangka pendek, yes. Sentimen dalam jangka pendek itu pasti ada. Itu pasti beberapa industri ketika dapat flow, atau satu industri dapat flow, pasti semua emiten terkait akan dapat flow juga. Cuma kalau kita tarik panjang sampai akhir tahun, yang pasti survive itu pasti semua perusahaan yang dengar result yang enormous. Enormous itu udah malah, ya, Pak. Mungkin kemarin dia selama COVID, atau bahkan sebelum COVID dia minus terus. Tiba-tiba pas ke COVID jadi plus-plusnya pun jadi ratusan persen. Itu kan enormous, enormous result. Atau mungkin yang awalnya dia perusahaan yang minus bisa jadi plus, atau mungkin dia perusahaan yang selama ini market share-nya minor, tiba-tiba jadi market share major, gitu kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan sih. Karena memang pada saat krisis ini pada adalah eranya pergeseran uang. Dimana dari yang lebih kuat pasti akan menggeser yang lebih lemah, gitu kan. Jadi, sebetulnya kalau krisis itu yang ada cuma pergeseran ownership sih, kalau menurut saya. Dimana yang lemah pasti akan lebih kuat, gitu kan. Nah, tadi waktu Q2, sektor health care, itu akan masuk ke fase itu, menurut saya. Jadi, kamu melihat sebenarnya untuk sampai Q2 abis ini, kita waktu masuk Q2 ini harus mulai lihat industri health care, gitu ya. Mungkin, Benat, rumah sakit dan mungkin lab-labnya ada kawan-kawan, gitu ya. Nah, sebetulnya sebelumnya, ya gimana? Karena kalau seperti itu, peak dari mereka punya revenue ini kan udah terlewat, kan, dari sektor health care. Dari peak revenue mereka udah lewat, mereka pasti akan adjusting PE. Adjusting PE, karena mereka nggak akan bisa dapat earning sama seperti yang kemarin-kemarin dulu. Jadi, industrial PE-nya pasti turun. Industrial PE turun, di sektor realnya juga pasti akan ada adjusting juga. Dimana yang selama ini rumah sakit yang setengah hidup, tiba-tiba jadi hidup kan kembali lagi ke setengah hidup. Atau mungkin sekarang jadi setengah mati lagi, gitu kan. Nah, dimana rumah sakit yang udah kuat, atau sektor health yang udah kuat, ini pasti akan memanfaatkan momentum ini untuk acquire rumah sakit-rumah sakit yang setengah mati tadi itu. Jadi, ini akan momentum memang nggak akan langsung reflect. Cuma menurut saya dari Q2 onwards, itu pasti banyak akan terjadi M&A di sektor health care. Sama kayak waktu saya menemani M&A terjadi di perusahaan-perusahaan pada tahun 2021 ya. Dan itu kan memang terbukti banyak konsolidasi di situ, karena ya namanya krisis pasti membutuhkan konsolidasi di situ. Oke, benar. Lalu, oke, tadi kita bicara soal health care ya, Benat. Nah, kalau bicara sektor yang, sorry, industri, EV, dan segala macam, sebenarnya masih relevan nggak sih, Benat? Atau mungkin, kan tadi kita sempat bicara ya, Unilever itu juga naik ya? Apakah dia naik karena dividen? Apakah memang, ya kayak tadi kamu bilang, yang sektor-sektor, sorry, industri, retail atau consumer ini udah pada balik gitu, karena ada bantuan dari pemerintah misalnya. Kalau aku lihat sih lebih ke arah memang purchasing power kita udah balik. Lebih ke arah situ. Terlepas dari PLT yang mempertahankan momentum dari purchasing power, dari kita sendiri pun, dari data, tadi kan udah tercermin kan bahwa retail sales itu udah back pre-COVID. Nah, salah satu yang bisa membuat data retail purchase kita back pre-COVID kan sehatunya dengan kenaikan income, disposable income kita naik karena apa ya? Karena kita juga dominannya di komoditis gitu kan. Jadi, menurut saya sih sooner later, pasti yang konsumer akan refleksi. Dan ketika mereka udah, katakanlah Unilever, Unilever itu udah stagnan dari tahun 2017, 2018 stagnan, 19, 20, 21, dia declining gitu kan. Nah, harapannya dengan dia bisa dapet momentum recovery dengan ada kenaikan disposable income, ya harapannya kan dia juga akan mengalami perbaikan dari top line-nya dia kan. Seperti itu. Ya, itu yang diharapkan kalau specific lever ya. Tapi kalau kita ngomong specific retail, harusnya sih model-model kayak modern retail sekarang udah tercermin sih dalam Q1, pasti udah mulai tercermin. Q1, Q2 masih tercermin bahwa mereka udah mulai dapet number sih. Seperti itu. Oke. Jadi, tadi aku ada lihat ya, komen dari teman-teman di sini, inflasi sekarang ini juga dipengaruhi oleh maritime crisis. Ocean freight-nya naik 600% dalam waktu 12 bulan. Sebenarnya, ini nggak signifikan nggak sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari itu doang. Oke. Kalau saya sih belum lihat data detailnya, mungkin nanti bisa dibantu sama Almira. Cuma bagi saya, shipping cost itu naik ya. Cuma apakah shipping cost ini dominan terhadap HPP, dimana kan shipping cost ini sangat berpengaruh terhadap shipping bagu ya terutama ya. Di Indonesia kan kebanyakan kan bagu masih import. Bagi saya sih itu nominalnya walaupun dia naik 600%, itu bukan faktor inflation driver dari inflasi yang terjadi saat ini sih. Karena kalau boleh dilihat, shipping cost itu naik udah dari bulan Juli tahun lalu ya. Udah mulai naik signifikan Juli sampai September. Dan so far, kita nggak ada pass on ke final price juga nggak kerasa kan. seperti itu. Jadi menurut saya sih komponen shipping dalam shipment bahan baku itu sangat kecil sekali walaupun nominalnya seperti itu. Karena kayak dululah kalau sempat ingat waktu kita sempat live sama TPMA, TPMA itu untuk setiap ton call-nya dia hanya nge-charge 2 atau 3 dolar ya dalam kondisi harga udah peak. Dimana harga call-nya sendiri kita bisa tahu sekarang 200 lebih. Jadi not even 1% untuk memberikan kontribusi terhadap cost-nya itu sendiri. Jadi bagi saya sih mungkin shipping cost ini nggak signifikan sih. Oke. mungkin kamu share ke kita? Mungkin kalau dari yang biasa kita lihat itu inflasi yang di Indonesia ini driven-nya lebih ke iya sih betul kata Kobernat orang-orang yang import itu nggak langsung ini ya nggak langsung apa pass through kenaikan harganya ke final price-nya gitu. Jadi ya mungkin efeknya itu lebih dari pro material prices-nya gitu ya diikutin harga global gitu. Oke. 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 Jadi kalau kita ngomong ini udah gimana? Oke. Selama 30 menit bicara ini Benat kira-kira dari tadi ini ada nggak emiten-emiten semua tahu industri yang menurut kamu harus benar-benar dilihat nih. At least kalau kita untuk trading dalam 3 bulan eh dalam 1-3 bulan ke depan bisa kasih capital gain yang lumayan nih Benat. Atau masih kita tetap masih tunggu ini sih sentimen dari laporan keuangan Q1 itu? Tech consumer. Oke. Tech consumer. oke oke. Gimana Amira? Ini masih relevan nggak? Masih oke nggak kalau kita lihat tech ini sebenarnya? Bisa-bisa mungkin bisa relevan ya ikutin ko Bernat bilang. Oke. Oke. Jadi kalau pola harusnya naik ya Benat. Kalau salah ini reputasi kamu habis nih ya. Reputasi ini reputasi. Iya. ini dari D. Kruger nih. Ya delayed delivery itu tidak sebegitunya ya. Karena kita tahu delayed delivery yang terjadi sekarang juga lead timenya nggak sampai signifikan ya. Karena sekarang cari kapal pun nggak seperti 6-7 bulan lalu. Kalau 6-7 bulan lalu yang separah itu aja nggak ada pas trukos apalagi yang sekarang gitu kan. Jadi sebetulnya sih delayed delivery ya ada scars di supply ya. Tapi tidak separah itu masih bisa diatur ya. Kecuali itu nge-supply chip bentuk di otomotif itu terganggu yes. Itu bukan karena dari masalah shippingnya ya. Tapi memang dari masalah produksi dan raw materialnya memang terganggu. terus kalau kita ngomong supply commodities apakah ada yang terganggu karena dari shipment so far sih nggak sih menurut saya. Jadi memang raw materialnya memang faktor dari scarcity dari supply-nya bukan dari masalah delivery-nya ya. Tapi memang produksi raw materialnya memang yang bermasalah secara kuantitatifnya gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah ini ada pertanyaannya dari Abdullah. Ya ini pertanyaannya sama ke kita-kita nih. kira-kira kalau untuk commodities ini yang menjanjikan sorry-sorry saya ingin deh menunjukkan ke Amira nih oh lebih ke Amira ya kira-kira berapa lama komoditas akan menjanjikan gitu menjanjikan dalam hal apa nih mungkin Amira ada jawaban? Mungkin maksudnya harga komoditas tinggi ya? Ya mungkin komoditas tinggi mungkin takut ketinggian terus orang-orang gimana atau gimana? Oke kalau harga komoditas itu kemungkinan masih akan tinggi lah pasti kita lihat karena supply untuk kayak coal dan minyak itu kan gak bisa cepat ya dibalikinnya jadi ditambah juga ada ban banning-banning dari negara-negara kepada Rusia gitu yang supply-nya dari Rusia itu kan juga sebetulnya banyak ya gak bisa secepat itu di cover sama negara lain jadi kita lihat harga komoditas itu masih akan tetap tinggi sih untuk beberapa saat ke depan oke kan keluar di Bloomberg hari ini ya Mira ya iya udah totally ban di Europe udah baru di ban di Europe betul makanya hari ini polnya terbang ke bulan gitu kan iya iya bener oke mungkin kita bicara soal emiten ya Bernard nah dari tadi apa ini emiten yang kira-kira bisa kita lihat nih ada beberapa pertanyaan sih kalau tadi asa sih ada yang tanya ke aku ya jawabannya aku pasti suka mungkin agak subjektif ya oke dari kamu apa nih Bernard yang bisa kita lihat nih kalau tadi mungkin komoditinya mungkin lebih lebih jelasnya kita ngomong berapa bulan yang harus kita lihat Bernard ya kalau komoditi sih saya masih percaya selama coal di atas 200 itu semua sektor coal itu masih aman semua emiten di sektor coal itu masih aman jadi jangan dilihat wah kemarin 400 sekarang 200 udah turun separoh berarti emiten coal bakal terkoneksi separoh dong ya gak gitu juga gitu kan karena kan kita juga harus tahu rata-rata coal itu di tahun lalu cuma seratusan itu result udah seperti itu ini kita udah satu kuarter rata-rata coal di atas 200 gimana resultnya gitu kan dan menurut saya expected tahun ini in average mungkin masih 150 up gitu kan kalau kita lihat coal future price-nya sampai akhir tahun pun masih 200 up gitu kan dan itu inline semua beda dengan yang tahun lalu tahun lalu itu coal future price-nya akan bersimpangan di 4-5 bulan jadi yang 1-3 bulan naik yang 4-5 bulan turun drastis tapi kalau ini kan naiknya masih inline naik semua turunnya turun semua jadi masih inline jadi bagi saya sih ini sampai akhir tahun harusnya 150 ke atas masih dapat coal-nya dan untuk komoditas lain metal-metalan seperti yang kita ketahui kemarin dengan masalah short squeeze seperti itu aja normalize dari squeeze-nya ketemunya di expected 30 ribu gitu kan dimana harga nickel 30 ribu itu mostly dari semua emiten itu paling gak udah double dari HPP mereka udah 2 kali lipat HPP mereka gitu kan jadi kita gak usah ngomong nickel di atas 40 ribu atau 50 ribu malah gak ada yang beli nickelnya gitu kan orang akan nahan buy semua jadi dengan harga sekarang nickel ini berada dalam sektor berada dalam area demand yang pas jadi mahal tapi gak kemahalan untuk dijadikan raw material untuk next industry gitu kan jadi menurut saya sih baik dari sektor komoditas coal mau coal nickel timah ini bakal akan sustain sampai akhir tahun sih seperti itu cuma kenaikan pasti terbatas kenaikan pasti terbatas jadi jalan Korea kenaikan seperti pada awal coal boom rata-rata bisa naik 2 kali lipat ya ini masih bisa naik ya apresiasi terhadap result ya cuma kalau mengharapkan bisa sampai 2 kali lipat lagi sepertinya susah seperti itu nah Benat tadi ada pertanyaan yang cukup menarik eh coal yang yang most ESG compliance apa kok mungkin kalau kita lihat apakah coal yang kita lihat ini harus kita fokusnya ke yang ESG compliance atau sebenarnya apapun coalnya akan bagus Benat sebetulnya kalau kita ngomong coal udah gak ngeliat ESG sih karena coalnya sendiri itu yang consume coal itu kan kemarin juga udah udah non ESG party dan coalnya sendiri udah dianaktirikan dari ESG lah kurang lebih kayak gitu lah jadi sebetulnya sih dalam jangka waktu pendek ini orang udah don't care dengan yang namanya ESG yang penting mereka gak kedinginan listrik gak mati produksi jalan ya ya bicara gak kedinginan segala macam sebenarnya di Q1 ini harusnya udah mulai hampir kelar ya winternya Benat apakah tapi kita kita masuk ke normalize production oke oke ke normalize ya makanya sebenarnya gak ada masalah ya oke ini aku jawab beberapa pertanyaan ya tadi ada yang tanya soal mungkin soal emiten nih oke oke ini tunggu tunggu ada yang saya soal Toba nah Benat gimana nih Toba Benat kalau kamu secara fundamental mungkin ada update gak gini kalau saya sih ngomong industri aja ya jadi gak spesifik ke emiten ya kalau kita ngomong EV mungkin saya pernah bahas di IG saya kalau kita berharap Indonesia ini adalah produksi baterai untuk EV yang kelas mobil itu sepertinya masih terlalu dini karena apa mobil EV itu masih punya satu limitasi masalah masalah charging jadi infrastrukturnya ya yes masalah charging dan masalah kapasitas baterai nah ini harus di solve dulu nih nah karena kalau kita ngomong oh iya sekarang udah bisa fast charging kok satu jam oh bisa fast charging kok 30 menit bisa bayangin gak kalau lagi mudik orang di SPBU antri 30 menit untuk ngantri ngisi satu mobil itu stasiun pengisian bahan bakarnya bisa seberapa gede tuh stasiun pengisian bahan bakar baterainya ya kan itu kan pasti gak masuk dalam skala masal kan masih dalam skala gimmick seperti itu kan karena bagi saya kalau gak bisa menyelesaikan charging dalam waktu kurang dari 5 menit ya mobil EV itu masih gimmick gitu nah yang paling mungkin apa adalah di skala roda 2 nya nah skala roda 2 ini kan utilisasinya kan memang banyak nih karena Indonesia ini kan termasuk negara dengan pengguna motor terbanyak gitu kan kalau mungkin EV sepeda motor di Eropa dan Amerika itu malah jadi anak tiri mungkin disana lebih banyak roda 4 karena mereka jaraknya dekat-dekat dan disana kurang ramah untuk bermotor sedangkan disini kebalikannya disini menurut saya lebih ramah untuk EV motor karena satu sisi juga masalah charging itu sudah diselesaikan dengan battery swap dimana battery swap ini gak bisa dilakukan untuk mobil bayangkan seberapa gede baterai yang dikeluarkan dari mobil dan dilakukan swap nah itu battery swap stationnya mau seberapa takes time kalau barang segitu gede ya kalau kamu ngomong soal industri EV ini yang paling gampang untuk transformasi ke EV ya cuman ke motor ya yes kalau untuk mobil belum visible lah kita mau ngomong baterai mobil di swap siapa yang rela baterai mobilnya di swap sedangkan baterai mobil itu 1.6 dari biaya mobilnya sendiri gitu kan terus setiap pabrik kan punya EV ini sendiri setiap pabrik bahkan punya mungkin antara satu jenis dengan jenis yang lain baterainya beda terus baterainya beda gak tau yang versi keberapa ini ternyata yang kamu swap yang jelek kan kacau juga betul terus mau swap ini swap seperti apa emang kamu mau punya mercy EV baterainya mercy ditukar sama Toyota kan gitu juga dan belum tentu juga baterai ini jadi satu barang universal gak akan ada baterai universal karena setiap pabrikan akan punya ego-nya masing-masing iya baterai swap udah ada di Cina merek NIO coba dipelajari betul apakah bisa untuk di standarisasi belum karena NIO masih gimmick untuk NIO itu itu pun masih kelasnya mobil-mobilan mobil yang dua penumpang bukan mobil yang skala gede gitu kan jadi yang sama ini digembar-gemburkan NIO battery swap untuk mobil sebetulnya mobil yang di battery swap untuk NIO itu masih sekelas motor gitu kan bukan mobil yang kalau dilihat setelah industri memang kita masih harus tunggu ya kelihatannya sampai benar-benar industri-nya major terus orangnya jadi lebih sorry yang tadi kamu bilang kayak jarak tempunya bisa ke soft terus kayak infrastrukturnya bagus manusia kita bisa lihat tapi kalau kita lihat secara teknikal ya memang sebenarnya ya salah-salah aja kalau masuk harga sekarang downside limited ya bisa dengan mempertimbangkan eh di atas ada gap bisa juga ya mungkin ya kita lihat ya harga-harga sekarang kalau kita mengambil 5% sampai 20% masih possible sih 5% sampai 15% sih kalau untuk coba ya tapi kita dalam ini kita spek nih karena memang structure marketnya belum berubah ya kalau untuk toba ya kalau SMDR gimana ya menurutku SMDR kembali lagi ya kalau tadi kita lihat yang yang kapal-kapalnya atau yang logistik begini udah pada naik ya benar-benar aku gak tau bakal berhenti sampai kapan tapi so far yaudah kita ikutin aja wave naiknya nikmati aja selama masih uptrend enjoy the trend patah trend buang toh kan udah ambil dari bawah kan gitu iya betul betul dan tobang fokusnya motor listrik jadi yang mau saya tekankan dari yang saya jelaskan tadi iya EV di kita itu oportunitinya di motor listrik bukan di mobil listrik jadi kalau ada emiten yang fokusnya ke motor listrik itu utilisasinya akan kerasa dalam 2-3 tahun ke depan tapi kalau ada emiten yang bermimpi untuk membuat mobil listrik ya mungkin itu baru kerasa 10-15 tahun ke depan seperti itu jadi utilisasi motor listrik ini pasti akan lebih kerasa dalam jangka waktu dekat sih karena ya itu masalah-masalah yang tidak terselesaikan di mobil listrik itu semua udah terselesaikan di motor listrik oke aku mau nanya soal industri properti ya yang bahas ya nah kalau kita kemarin itu kan sebenarnya hampir seluruh dunia itu pada mengalami krisis ya Benat ya kalau kita lihat kemarin dari 2008 kurang lebih 2008 ke atas itu kan sebenarnya industri properti pada jalan nah sebenarnya Amira ada data gak Amira kalau industri yang properti ini gimana nih industri properti mungkin aku bisa bantu lihat dari ini ya pembelian rumah ya waktu itu terakhir itu datanya ada di third queue di third queue itu dia udah mulai naik sih pembelian rumah di bawah 1 miliar ya untuk program untuk pengambilan program KPRnya juga udah tumbuh lagi gitu walaupun belum sebesar pre-covid gitu sih untuk properti ya tapi itu kita bisa kita kalau benchmarking dari di luar akan hampir sama gak trendnya atau kita malah beda sebenarnya sama negara lain untuk mulai spending balik lagi ya ke properti ya 2021 itu dan 2020 itu pembelian rumah itu super dibantu sama ini ya apa bantuan pemerintah PPNBM tapi yang untuk rumahnya ya iya sih mungkin itu kemarin sempat terdorong gara-gara itu untuk properti mungkin untuk tahun ini pendapatan orang-orang dari komoditas sudah mulai naik nanti mungkin pada mau spending bisa juga masuk ke properti ya jadi properti betulnya saya masih bulis juga sama seperti review saya dari akhir tahun kemarin properti sama auto ini masih bulis cuma kan harganya udah tidak serendah pada waktu kemarin kita pay on weakness kan nah dalam kondisi seperti sekarang opsinya kan ada dua antara kita let the profit run kalau kita masih ada dana kita diversify ke sektoral yang ada potensi untuk bergerak lagi ke depan atau kalau memang kita udah gak ada dana lain yang mungkin kita bisa splitting yang awalnya kita fokus di properti bisa direles bagian untuk pay on weakness ke sektoral yang mungkin potensi ke 36 bulan ke depan seperti itu ya oke oke ya ini gak kerasa ya kita bicaranya udah sejam nih Bernard ya memang teman-teman hari ini kita gak begitu banyak bahas soal emiten ya kita bahas soal makro ya makanya kita disini udang spesialisnya Amira ya kebetulan Bernard juga disini cukup expert di makro ya kalau kita bicara singgung dikit soal Indie ya memang Indie ada diversifikasi ke green ya nah memang ada gak ekosistem if motornya mungkin dia ada ya aku rasa juga dilakukan juga sama beberapa emiten call yang lain ya mungkin yang masih kita tunggu sama-sama yang ITMG ya Bernard ya kalau kita ngomong soal dikit ya exactly jadi bisa masukin waltz sih arahnya kemana tuh dia mau diversifinya karena kalau bisa diperang selama ini kan dia punya dividend payout ratio kan di atas 90% ya ini within 5-6 years dia dividend payout ratio nya 70% jadi menurut saya sih dia sudah ada sesuatu rencana terutama penjualan sum treasury nya kemarin laris jadi harusnya dia udah dari dividen nya udah cuma dibagi 70% sum treasury nya terjual cukup laris di pasar nego crossing tanpa menghancurkan ke market harusnya sih dia punya sufficient fun ya untuk diversify now oke 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 kalau gitu sebelum kita akhirin ya mungkin ini sih Amira atau Bernard ada gak hal-hal yang mau kita sampaikan ke teman-teman disini tentang amin ringkasan secara satu minute version nya gimana Bernard ya kalau dari saya sih kita boleh cautious terhadap perkembangan yang ada tapi jangan paranoid jadi oke masalah suku bunga naik itu sepertinya sudah expected untuk Indonesia sendiri kita malah mengharapkan suku bunga naik kalau bagi cas camata saya Indonesia ketika terlambat suku bunga itu malah responnya negatif jadi ya kita cautious boleh tapi gak boleh paranoid sih yang penting trade what you see aja jadi jangan banyak terlalu denger kanan-kiri masalah info yang gak jelas tapi lihat apa yang di depan mata aja lihat data lihat grafik lihat press action dan tadi ya yang ada result nya yang menarik ya yang kali ini yang tahun ini ya ya oke oke kalau dari Amira ada gak kalau dari aku mungkin ini aja sih untuk mau ingetin aja untuk 3 bulan ke depan mungkin lebih memperhatikan tanda-tanda recession dari US yang mungkin datang terus kemungkinan perangnya Ukraine dan Russia itu lanjut sama kemarin ada COVID-19 varian baru yang ditemuin ya itu mungkin bisa jadi hard win ke depannya in the short term 3 bulan sampai 6 bulan ke depan gitu sih oke yang penting selalu cautious ya Almira ya tapi gak boleh para betul harus selalu cautious ya oke oke jadi teman-teman kita gak bisa jawab semua yang emiten ya karena memang hari ini kita lebih sesi untuk ini ya bahwa soal makronya nah kalau untuk emiten mungkin kita tunggu nanti maleman ya sama Bernard juga ya sama teman-teman yang lain ya yang lebih chill gitu nah anyway Bernard Emira thank you buat waktunya thank you juga buat teman-teman yang lain ya yang udah hadir nah jangan lupa ya kalau teman-teman yang belum follow ya follow akunnya 3Mega ya karena kita akan ada sesi seperti ini dari Senin sampai hari Kamis jam yang sama dengan topi yang berbeda-beda gitu ya nah kebetulan hari ini kita bicara soal makro mungkin besok kita bicara soal ya stockpick bisa juga soal market update yang lebih sederhana nah mungkin suatu saat nanti kita akan undang emiten juga nah jadi teman-teman jangan lupa untuk follow kita punya account ya follow accountnya Bernard juga Amira juga boleh ya since kali ini kita undang cewek gitu ya Bernard ya nah akhirnya akhirnya mungkin next time kita boleh undang lagi Amira ya live-nya akan disimpan teman-teman jangan khawatir bisa lihat juga nah anyway thank you juga buat teman-teman semuanya ya kita ketemu lagi di sesi yang sama di jam yang sama see you tomorrow teman-teman sama yang lain